Ya, pemirsa satu TPS di Kabupaten Ngada harus melakukan pengemutan suara ulang berdasarkan surat rekomendasi dari Bawaslu Ngada. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan teknis saat persiapan pendistribusian logistik menuju desa jelang hari pencoblosan. TPS 01, Desa Sambingasi Barat, Kecamatan Riung, akhirnya harus melakukan pengemutan suara ulang. Karena adanya kesalahan teknis saat persiapan pendistribusian logistik pemilu jelang hari pencoblosan, sehingga harus ditunda untuk mengakomodir 127 orang sesuai daftar hadir saat hari pencoblosan yang lalu. Segala persiapan sudah dilakukan dengan matang untuk pengemutan suara ulang termasuk sterilisasi TPS dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya pencoblosan suara oleh masyarakat yang tertulis dalam daftar hadir. Sehingga pengemutan suara ulang bisa berjalan aman dan lancar tanpa kendala apapun. Pengemutan suara ulang kali ini juga sangat berdampak terhadap perubahan perolehan suara bagi peserta pemilu, khususnya calon DPRD Kabupaten Ngada dari Dapil 4, Kecamatan Riung. Ketua Bawaslu Kabupaten Ngada, Yanton Diwal, menjelaskan bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Bawaslu Ngada, maka KPU langsung merespon dengan mengeluarkan surat keputusan untuk melakukan pemungutan suara ulang, agar hak politik masyarakat dapat disalurkan dengan baik setan jamin oleh undang-undang. Selanjutnya kita mendapatkan informasi awal dan selanjutnya kita mendapatkan konfirmasi langsung berupa laporan yang dijelaskan dalam kronologi kejadian di TPS oleh pengawas TPS. Nah atas kronologi kejadian itu, maka Bawaslu Kabupaten Ngada menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Ngada untuk menindaklanjuti situasi dan peristiwa yang terjadi di TPS 01 Desa Saminasi Barat, Kecamatan Riung. Nah terhadap surat kami, akhirnya sudah direspon oleh KPU Dengada melalui keputusan 2030 tahun 2024 KPU Dengada memutuskan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Saminasi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Saminasi Barat diharapkan dapat berjalan dengan aman dan lancar, sehingga semua tahapan penjabosan di Kabupaten Ngada tidak mengalami kendala apapun untuk tercapainya pemilu damai dan demokratis. Dari Kabupaten Ngada, Leksi, Nuno, TVRI, NTT.